Pemerintah Provinsi Bali mengurangi masa karantina wajib bagi wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali menjadi 5 hari. Namun keputusan ini masih bersifat dinamis melihat kondisi di lapangan sebelum tanggal 14 Oktober mendatang. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali Cokorde Oke Artar dan Sukawati di sela-sela pelantikan pengurus Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Buleleng pagi tadi. Menurutnya keputusan sementara diambil masa karantina 5 hari bagi wisatawan asing. Hal ini mengingat varian-varian virus yang ada seperti Delta, varian MU, hingga Corona memiliki masa waktu penyebaran dan penularan yang berbeda-beda. Untuk saat ini pihaknya masih mencoba masa karantina yang mana yang pas. Wakil Gubernur yang akrab di Sapa Cok Aceh ini juga menambahkan masa karantina 5 hari ini masih bersifat dinamis. Bukan tidak mungkin ada perubahan lagi sebelum pintu kedatangan internasional dibuka kembali pada 14 Oktober mendatang. Pihaknya berharap masa karantina bisa diperpendek lagi sehingga perekonomian masyarakat bisa berkelihat lagi. Mereka berharap seperti itu, cuman kita akan melihat juga faktor-faktor, saran-saran dari ahli-ahli dari virus. Menteri juga mendengarkan saran dari Pak Menteri Virus, berapa satu virus yang kita belum bisa ketahui penyebarannya, MU. Kalau Delta kita sudah tahu, kita berapa hari yang belum terwaktu sudah menyebar. Kalau Corona kita sudah tahu berapa hari, MU yang kita belum pakai. Jadi ini yang masih ungu. Dan ini masih itu kita bahas.